Seperti yang dijelaskan tadi, kami sudah mendaftarkan kesimpulan kami terhadap perkara untuk 01 maupun untuk 03. Saya hanya ingin menyimpulkan saja, setelah berjalan perkara ini beberapa saat, kemudian sampai kepada kesimpulan, maka kita mendapatkan suatu hal yang perang dan jelas. Dan untuk mudahnya, bisa kami jelaskan kepada semua masyarakat secara singkat, bahwa sesungguhnya perkara ini, sesuai dengan nomenklatur yang ada di sini disebutkan, ini adalah perkara PHPU, yaitu perkara perselesiaan hasil pemilu. Sehingga yang harus dipersoalkan menurut hukum acaranya, itu adalah mengenai hasil suara yang diperoleh oleh masing-masing paslon. Sehingga sesungguhnya, menurut hukum acaranya, yang harus dipersoalkan itu adalah, berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01, dan mana suara daripada KPU yang sebenarnya penghitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini. Tetapi setelah kejalanan perkara ini, ternyata pihak pemohon satu, mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada, yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu harus mengenai perhitungan suara. Mereka masuk dengan mengatakan, kami mengajukan gugatan bukan dengan PKPU, kami mengajukan gugatan adalah dengan dasar adanya kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan oleh 02. Sehingga mereka memohon disqualifikasi. Jadi inilah dua persimpangan jalan di dalam perkara ini. Supaya masyarakat tahu, hukum acaranya sudah tegas menyatakan dan tidak boleh dilanggar, yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang Anda beroleh. Tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan, yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan rana MK. Dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01, ada 19 yang dituduhkan kepada 02 bahwa melakukan suatu kecurangan. Ternyata setelah kami lihat satu persatu dari 19 ini di kesimpuluhan ini, kami uraikan dengan jelas, satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Jadi kita lihat tadi itu bahwa saya katakan tadi itu sebenarnya kalau kecurangan ini, ranahnya ini rana bawah selu. Bahwa selu yang harus memeriksa perkara kalau ada kecurangan. Walaupun demikian, kami juga uji di persidangan, ternyata kecurangan itu tidak ada bukti. Jadi dari segi prosedural, sebenarnya ini sudah salah. Nah, sekarang apa yang mereka tuntut dan selalu didagaungkan di media miram masa? Mereka mengatakan haruslah Mahkamah Konstitusi berani mengambil satu keputusan yang suntan setiap. Progresif. Progresif. Nah, tidak mungkin Mahkamah Konstitusi mengambil suatu keadilan susah. Kalau tidak ada hukum acaranya, ada aturan mainnya, bolehlah kita mengambil suatu reksfinding. Jadi kalau sudah diatur, acaranya seperti ini, hukum acara seperti ini, aturan mainnya seperti ini, ini tidak boleh ditabrak. Karena hukum acara itu adalah hukum yang menegakkan hukum material. Gitu loh. Tanpa adanya hukum acara, hukum materialnya tidak akan tegak. Coba bayangkan ada suatu peristiwa. Pakai berbeda-beda, ya lantas yang lain mengatakan, enggak saya boleh tujuh hari. Yang lain bilang, bisa hanya dua hari. Kan kacau. Dan hal itu membuat tidak adanya kepastian hukum. Supaya masyarakat, kami tetap berprisik kepada hukum positif, hukum yang berlaku, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Bahwa perkara yang harus diperiksa di dalam perkara ini harus... Jumlah suara ini masih-masih paslon. Bukan mengenai soal kecurahanan-kecurahanan. Itulah penjelasan. Mungkin Pak Horma bisa menambahkan. Sebelum... Sampai jumpa di video selanjutnya.